Polres Tabes Medan lakukan pengamanan khusus terkait aksi deklarasi dari dua kelompok masa pendukung Jokowi dua periode dan masa pendukung ganti Presiden 2019 di seputaran Masjid Raya Jalan Sisingamangaraja Medan. Aksi masa ini digelar di hari yang sama dengan tiga titik lokasi yang berdekatan. Relawan Jokowi Sumatera Utara menggelar acaranya di Istana Maimun Jalan Brikjen Katamso Medan, sedangkan Relawan Jokowi dua periode menggelar deklarasinya di Taman Sri Deli Medan Jalan Masjid Raya dan aksi masa ganti Presiden 2019 dilakukan di depan Masjid Raya Jalan Sisingamangaraja Medan. Dinilai berpotensi menimbulkan gesekan antar masa dan mengganggu ketertiban, maka untuk memisahkan dua kelompok aksi berbeda tersebut, polisi melakukan barikade ketat dengan menurunkan sekitar 1.140 personil. Kapol Restabos Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengatakan aksi di depan Masjid Raya memiliki potensi kerawanan yang sangat tinggi, baik itu kerawanan dalam bentuk antar masa, konflik kemacetan dan gangguan kamtip mas lainnya, sehingga pengamanannya sangat ketat. Untuk mengamankan dan mengantisipasi hal tersebut, pol Restabos Medan dibantu oleh TNI dan Satpol PP. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Salam Triberata. Salam Triberata. Salam Triberata. Salam Triberata.